Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita untuk melakukan reset modem Nokia Indihome G240WF Oke sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Oke ada 2 cara untuk melakukan reset modem Nokia Indihome G240WF disini Yang pertama adalah dengan cara kalian menekan tombol reset menggunakan jarum atau apapun sampai tombol tersebut tertekan minimal 5 detik Biasanya rata-rata di kisaran 10 detik kalian tekan tombol resetnya di modem kalian menggunakan jarum Dan tombol tersebut akan mereset modem kalian kembali ke pengaturan pabriknya Oke cara yang kedua disini yang akan saya jelaskan adalah menggunakan admin login dan admin support login Oke cara kedua yang akan saya sampaikan disini adalah mereset modem Nokia kalian tanpa kalian menyentuhnya Dan menggunakan website Indihome ini untuk melakukan reset modem kalian Caranya untuk melakukan reset kalian login terlebih dahulu Yang pertama login yang saya coba disini adalah menggunakan akun admin Oke disini akun yang saya gunakan admin Selanjutnya kalian untuk melakukan reset kalian masuk ke menu maintenance disini Oke disini ada pilihan untuk factory default Dan untuk melakukan reset modem disini kalian bisa gunakan akun admin Untuk melakukan reset modem kalian dari website atau alamat login Indihome kalian Oke selanjutnya kalian tinggal klik factory default seperti ini Kemudian kalian klik factory default Nah selanjutnya disini akan mereset sistem konfigurasi dari modem tersebut Dan kalian klik ok seperti ini Maka modemnya akan melakukan reset Oke kita tunggu sampai modem ini reset dan melakukan restart Oke disini modemnya sudah melakukan reset Kemudian untuk selanjutnya kalian perlu masuk ke SSID nya lagi Dan nama SSID nya ada di bawah modem kalian Dan kalian bisa klik Nah disini nama SSID nya adalah speedy d350 Kalian bisa klik connect seperti ini Selanjutnya password nya juga ada di bawah Nama di bawah modem kalian Di bawah SSID nya ada wifi key nya disana Disini key nya di 6298-5756-43 Untuk key yang ada di modem yang saya gunakan saat ini Kita tunggu untuk melakukan login Oke disini sudah bisa masuk ke jaringan wifi nya Kemudian kita login lagi menggunakan akun admin Nah disini semuanya sudah terreset Dari login nya Dari password login Kemudian dari nama SSID nya Dan yang lainnya sudah di reset Oke cukup sekian video dari saya Bagaimana cara kita untuk mereset Modem nokia indihome g240w.f Menggunakan website login nya Atau menggunakan website dari router yang kita gunakan saat ini Oke saya harap kalian menikmati Terima kasih telah menonton dan menikmati hari kalian Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.